Lepas peserta KSM, PJ Bupati Morotai sebut sekolah madrasa jangan dipandang sebelah mata. PJ Bupati Pulau Morotai Muhammad Umar Ali mengatakan sekolah madrasa jangan dipandang sebelah mata. Hal itu disampaikan melalui sambutannya yang dibacakan asisten 3 setda Pemkap Morotai Ida Arsyad. Di pelepasan peserta kompetisi Sains Madrasa atau KSM tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Pemerintah Terpadu Kabupaten Pulau Morotai pada Rabu 2 Agustus 2023. Ida menjelaskan kompetisi Sains Madrasa merupakan kompetisi dalam bidang Sains yang menjadi wahana bagi siswa madrasa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sehingga kata dia keikut sertaan para murid di bawah Kementerian Agama itu baik secara pemerintah dan pribadi sangat membanggakan. Ida Arsyad juga mengingatkan kepada para peserta KSM agar menjadikan kompetisi tersebut sebagai ajang pengembangan bakat. Serta berharap agar KSM dari Morotai dapat tampil terbaik dan membuka kesempatan ke tingkat nasional. Diketahui para murid yang ikut kompetisi Sains Madrasa itu terdiri dari tingkat Madrasa Itidaiyah, Madrasa Sanawiyah, dan Madrasa Aliyah. Dilingkup Kementerian Agama Pulau Morotai dengan jumlah peserta sebanyak 88 orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!